Pada saat ini saya sedang bersama Kanur Nawali dalam kegiatan pelatihan gabungan kuarcap kota Bogor. Kanur Nawali, bagaimana menurut kakak tentang kegiatan hari ini? Baik, terima kasih kakak dan adik-adik pemirsa TV Pramuka. Hari ini kita berada di SMP Binegreha untuk mengikuti kegiatan latihan gabungan kuarcap pramuka kota Bogor baik di adik-adik pemgalang yang ada di wilayah kuarcap kota Bogor. Kegiatan latihan gabungan ini merupakan program kuartif cabang. Yang pertama adalah tujuannya untuk bisa mengeratkan kembali, mengikat kembali anggota pramuka setelah sekian lama kita tidak mengadakan kegiatan pertemuan dan latihan tatap muka. Sehubungan dengan sudah diberikannya kesempatan bagi pramuka untuk kita bersimpul kembali. Manfaat dan harapannya kak? Kalau manfaat kegiatan ini pastinya banyak. Yang pertama ada materi-materi yang kita ingatkan kembali kepada adik-adik kita yang ikut. Ada materi-materi baru juga yang akan disampaikan oleh para pelatih dan instruktur. Dan kalau untuk manfaatnya yang pasti bahwasannya kegiatan ini akan memberikan nilai tambah bagi anggota pramuka yang ikut dalam kegiatan ini. Dan tentunya persiapan bagi adik-adik juga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan datang. Kita akan menghadapi ke depannya ini akan menghadapi kegiatan Jambore Nasional tahun depan. Kita butuh anggota-anggota yang terpilih. Kemudian juga kita akan mengadakan kegiatan lomba tingkat 3 Pancab Kota Bogor. Dan sebelumnya didalui dengan kegiatan lomba tingkat 2 di masing-masing wilayah kewaran. Untuk itu memang perlu disiapkan anggota yang selama ini memang tidak banyak atau tidak bisa melaksanakan kegiatan latihan di bus depan atau pangkalan masing-masing. Jadi harapannya juga bahwa dalam kegiatan ini adik-adik bisa menimbulkan ilmu manfaat yang besar-besarnya untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan besar yang akan datang. Oke, terima kasih waktunya untuk kawali. Sekian laporan hari-hari ini. Saya Windy, pamit undur diri. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kak, selamat siang. Selamat siang. Semoga perkenalkan diri kak. Baik, perkenalkan nama kakak, Kak Teti Marlina, kakak dari Andalan Abdimas Kuarcap, Kota Bogor. Izin bertanya kak, tanggapan kakak nih sebagai Andalan Kuarcap di SMP Binagreha ini bagaimana kak? Baik, kebetulan saya Kak Teti menjadi tuan rumah di SMP Binagreha ini di sekolah tingkat SMP dalam kegiatan latihan gabungan Pramuka Kuarcap, Kota Bogor. Dan di sini pula kita menerima tamu ya kakak sebagai tuan rumah karena memang kakak juga tinggalnya di sekolah ini ya sebagai tuan rumah dan menerima adik-adik dari kuaran-kuaran sekolah Bogor untuk melakukan kegiatan latihan gabungan. Keperamukaan ini gabungannya dari mana ya kakak? Ini gabungannya adalah sekolah Bogor dari kuaran, mulai kuaran Tanah Saraya, kuaran Bogor Utara, Bogor Barat, Bogor Tengah, Bogor Barat. Jadi semua adik-adik itu tersebar. Jadi di sini kita melaksanakan kegiatannya itu supaya mereka mengenal lebih jauh teman-teman yang seangkatannya tetapi sekolah Bogor. Jadi mereka itu bisa bersosialisasi, bisa mengenal sesama sekolah yang lain gitu. Ditempatkannya ya kita bersama-sama di SMP Binagreha ini. Pendapat kakak nih tentang acara ini tuh seperti apa sih kak? Oke, menurut kakak acara ini sangat bagus sekali ya, karena ini menjadikan wadah untuk para penggalang kuarcap kota Bogor. Semisalnya mereka semuanya Garuda ataupun masih belum Garuda, mereka bisa lebih banyak teman, lebih banyak saudara dan juga mendapatkan ilmu itu yang terpenting ya. Badan pengalaman, pengalaman itu tidak akan hilang ya, karena mereka pernah melakukan kegiatan bersama di SMP ini dan banyak sekali teman-teman yang suatu hari nanti mungkin mereka juga akan ketemu lagi dalam wadah yang lain gitu kak. Terima kasih kak atas waktunya, sekian laporan saya hari ini, saya Windy, pamit undur diri, salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Hanifah Ancu Penggalang Putri Kuartir Cabang Gerakan Pramuka, yang pada kesempatan ini menjadi penanggung jawab kegiatan latihan gabungan pramuka penggalang. Ijin bertanya kak, tujuan dari acara ini tuh apa sih kak? Yang pertama adalah siratu rahmi antar penggalang, karena selama ini kan kita kegiatannya tidak pernah tetap muka. Yang kedua adalah meningkatkan kembali kegiatan atau meningkatkan kembali ke pengetahuan mereka tentang keterampilan keperamukaan dan terutama keterampilan keperamukaan. Dan terutama masalah, dan sekarang ditambah nih peningkatan mereka tentang situasi saat ini, yaitu situasi COVID. Bagaimana jalan acaranya hari ini? Kegiatan acara hari ini, yang pertama tadi sudah dimulai dengan pembukaan, yang kedua materi kepemimpinan, Yang ketiga adalah materi tentang baris berbaris, dan alhamdulillah baris berbarisnya langsung dilatih oleh Kak Kadi dan Kak Etik dari Binawasa. Selanjutnya, yang ketiga adalah materi tentang penanggulangan bencana, dan pada kesempatan ini disampaikan oleh Kak Lutfi bagaimana cara menjadi relawan yang baik. Selanjutnya nanti setelah kegiatan ini kita mau ada di 6 kelompok, kemudian baru anak-anak dilatih latihan keterampilan, keperamukaan, diantaranya ada sandi, kemudian ada pionering, dan juga tak lupa ada kegiatan kita anak-anak akan kita belajarkan atau ajarkan tentang studi kasus. Motivasi Kakak dalam acara ini seperti apa Kak? Motivasinya saya ingin kembali mengetuk atau gimana ya, saya ingin anak-anak yang ini sudah latak ini nanti di tahun depan bisa ikut serta di kegiatan Pramuka Garuda. Motivasi Kakak Ucapan terima kasih yang terhingga, yang pertama pada Allah SWT, yang kedua kepada Kak Warchab, Kota Bogor, Sekung Kota Bogor, para waka, terutama waka Bina Muda, dan Sekretaris Bina Muda yang selalu men-support kami, kemudian waka Abdimas, waka Binawasa, waka Orgakung, waka Usaha Dandana, waka Sapras, waka Komimpo, dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan untuk TV Pramuka, terima kasih yang selalu support kegiatan kami. Mudah-mudahan TV Pramuka terus maju, TV Pramuka nanti bukan hanya channel Youtube, tapi betul-betul menjadi satu TV Pramuka yang handal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Windy. Saat ini saya sedang berada di Kwarcap Kota Bogor dengan Pak Nurnawali. Mohon perkenalkan diri, Kak. Terima kasih, Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, saya Nurnawali Amin, Sekretaris Kwarcap Kota Bogor. Ijin bertanya, Kak, apa saja sih yang dibahas pada rapat hari ini? Jadi perlu kami sampaikan kepada pemirsa TV Pramuka, Alhamdulillah pada siang hari ini kita telah melaksanakan rapat koordinasi Kwarcap dengan lintas komisi untuk membahas tentang persiapan kegiatan Jamborea on the Air dan Jamborea on the Internet yang akan kita laksanakan pada tanggal 15 Oktober yang akan datang. Jadi kehadiran para andalan untuk hadir dalam rapat kesempatan siang hari ini adalah untuk membahas persiapannya hadir dari Komisi Bina Muda yang nanti akan mengerahkan anggota-anggotanya untuk ikut kegiatan ini kemudian hadir juga dari Komisi Abdimas, Siaga Bencana. Nah kenapa juga kita libatkan, mulai tahun ini kita coba libatkan anggota Satgas Pramuka Peduli yang ada di bawah Komisi Abdimas dan Siaga Bencana itu menjadi peserta. Ya peserta ini dan karena mereka juga kita dorong, kita harapkan anggota Satgas Pramuka Peduli ini punya kemampuan dasar dalam penguasaan dan dia omatir. Kemudian hal yang lain yang kita undang juga adalah dari pihak serta-rihat tentunya yang akan menyiapkan kegiatan dari sosial administratif. Kemudian juga kita undang juga yang akan memimpin kegiatannya adalah dari Komisi Humas dan Media Informasi. Jadi sebagai ketua pantenya adalah Kak Mat Adi Waskita sebagai andalan Humas dan Media Informasi. Nanti dibantu oleh andalan-andalan lain di Komisi Humas dan Media Informasi. Kemudian juga dari bidang sarana-prasarana. Kita libatkan juga untuk supporting kegiatan ini. Dan itu untuk persiapan. Nah rencananya tanggal 15 itu sendiri akan kita laksanakan. Pembukaannya di Sekretariat Orari Lokal Kota Bogor, itu di Menteng Asri, daerah Menteng Asri. Itu pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober, kita mulai jam 14.00 ya. Jam 14.00 karena memang sudah ada panggilan dari Kuartier Nasional, dari Pusat. Dan kemungkinan besar untuk acara pembukanya kita laksanakan sekitar jam 15.30. Mengapa sih Kak diadakannya rapat hari ini? Ya karena memang kita butuh untuk persiapan. Kegiatan Jota-Joti ini kegiatan yang sudah lama sekali kita laksanakan ya. Sudah beberapa belas tahun. Apa namanya, sudah yang keberapa puluh ya. Sudah cukup lama kegiatan ini ya. Dari tahun 80-an sudah dilaksanakan. Nah kalau untuk kegiatan Joti sendiri mungkin dari tahun 90-an kita kesanakan. Ini kegiatan yang memang sudah rutin dilaksanakan. Kalau untuk kegiatan Jota-nya sendiri kerjasama dengan pihak orari lokal Bogor, kota Bogor. Kalau untuk kegiatan Joti-nya sendiri berhubungan dengan internet, kita kerjasama dengan dinas komunikasi dan informasi pemerintah kota Bogor. Dan kenapa ini penting? Karena ini kita harus siapkan. Kita sudah mepet sekali waktunya. Tadi kita coba bahas kaitannya dengan kepanitiaan, pembagian tugas, dan juga masalah pengaturan peserta, kehadiran peserta. Jadi direncanakan peserta sumbernya adalah dari kuartir ranting, sebanyak 20 orang setiap kuartir ranting dengan komposisi 10 orang penggalang, 10 orang penegak. Dan dari 20 orang ini diutamakan adalah Pramuka Garuda. Jadi yang berbeda tahun ini kita utamakan Pramuka Garuda. Maksudnya adalah yang baru dikukukan kemarin, inaugurasi tanggal 1 Oktober, Pramuka Garuda yang di kota Bogor ini benar-benar punya kemampuan tambahan. Dan selain kemampuan-kemampuan teknis Pramuka, juga kemampuannya kita tingkatkan. Terus salah satunya dengan kemampuan penguasaan dalam masalah amati radio, kegiatan jota, dan juga untuk masalah jokinya, masalah literasi digital dan keumasan. Harapan? Harapan ke depannya, kegiatan ini. Jadi kami punya mimpi, punya harapan. Itu juga ada harapan dari kuartir nasional. Anggota Pramuka yang punya keminatan dalam masalah radio amatir ini bisa dihimpun dalam satu komunitas. Itu namanya Radio Scouting Indonesia. Jadi komunitas Radio Scouting Indonesia ini adalah anggota Pramuka yang punya keminatan terhadap hobi dalam masalah radio amatir. Dan ini nantinya kita dorong mereka ini, anggota atau komunitas dari Radio Scouting Indonesia ini untuk bisa ikut ujian. Ujian orari, punya call sign, punya nomor induk, punya call sign, resmi menjadi anggota orari, dan bisa mengudara secara resmi juga. Jadi tidak hanya sekedar punya HP atau punya alat komunikasi, tapi benar-benar resmi dengan ketentuan-ketentuannya. Itu kalau untuk yang jokinya. Kalau yang jokinya, harapannya ada pemahaman lebih tentang literasi digital. Keamanan digital, budaya digital, kemudiannya konten digitalnya juga. Jadi benar-benar harapannya, termasuk kehumasan. Ya materi kehumasan kita akan berikan juga untuk peserta JOTI ini. Harapannya yang ikut nanti bisa mempublikasikan, bisa menyampaikan kepada masyarakat luas tentang Pramuka. Dan salah satunya yang kita akan coba dorong adalah mencoba meningkatkan kemampuan anggota Pramuka untuk menulis. Ya kemampuan menulis, baik menulis berita, menulis esai, dan sebagainya. Sehingga nanti ke depannya, kalau ada kejadian-kejadian Pramuka, kita bisa secara efektif menyampaikan kepada masyarakat. Dan mudah-mudahan kerjasama dengan orari lokal kota Bogor. Tidak hanya dari JOTA ke JOTA, tapi kita akan coba membuatkan secara rutin setiap bulan. Itu semacam kelas pembelajaran, baik secara teknis, kelas teknik yang misalnya dalam masalah merakit, kemudian mengoperasikan, termasuk juga masalah struktur organisasi dari orati sendiri, termasuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan komunitas radio. Dan untuk yang JOTA-nya sendiri juga sama, kita akan membuatkan kelas juga berhubungan dengan masalah penguatan literasi digital. Itu, terima kasih. Terima kasih atas waktunya, Kak. Salam Pramuka. Saya terima kasih. Salam Pramuka. Sukses untuk TV Pramuka. Sekian laporan dari saya, saya Windy, pamit indur diri. Salam Pramuka.